Banyak kita ditawarin skema robot forex yang sebenarnya ujung-ujungnya bukan robotnya yang dijual. Mungkin kalau dari robot forex itu sebuah tools, tapi ujungnya dari sebuah. Halo semua, kembali lagi ke Podcast Club Cuan. Podcast yang membahas soal investasi secara mendalam bersembahan dari Iluni FTUI. Kembali lagi bersama saya, Lazarus Stefan, di episode kedua hari ini tentang forex. Nah, untuk saat ini kita sudah bersama dengan Bang Itwan Kelvin lagi nih. CEO, founder, dan developer dari Feast Profit dan expert forex trader. Untuk hari ini kita akan membahas lebih banyak tentang robot forex nih Bang. Kayaknya robot forex ini satu topik yang udah hot banget di belakangan. Soalnya sejak Covid, apalagi sejak Covid ya, itu banyak banget. Teman-teman gue juga banyak yang cerita ditawarin investasi trading robot forex. Apa sih sebenarnya robot forex itu Bang? Coba dari Bang Kelvin sendiri bagaimana pandangan? Jadi kalau robot forex ya, jadi namanya robot forex itu istilah yang sepemahaman gue ini ya, itu adalah EA. EA itu expert advisor. Jadi expert advisor ini, dia sebenarnya alat bantu kita untuk trading. Cuma karena memang major pair, major pair yang dipakai itu adalah forex, forex exchange, atau mata uang. Jadi disebutnya dengan robot forex. Tapi apakah robot ini bisa bekerja di pair lain seperti emas, kemudian saham, kemudian bahkan kripto? Jawabannya bisa. Bisa. Jadi istilah robot forex ini, kalau gue rasa secara orang awam mungkin boleh-boleh aja, sah-sah aja diterima. Tapi karena gue memang, kebetulan gue juga developer, gue developer ngembangin dari EA, jadi gue sebut ini sebagai EA. Dan EA ini sebenarnya memang bisa dipakai siapapun, bahkan dibikin sendiri pun juga bisa. Itu bukan hal yang mustahil untuk dibikin. Dan bukan teknologi baru sebenarnya ya? Sebenarnya enggak teknologi baru, karena memang ini udah ada ya, udah ada lumayan lama juga. Tapi kalau gue pribadi memang baru menekuni ini, mulai tahun 2019. Gue mulai tekun dan implementasi banget tuh di tahun 2021 ini, kalau gue pribadi ya. Tapi fitur ini apakah udah ada, aplikasinya udah ada. Oke, berarti si robot forex ini emang sebagai tools aja yang membantu kita untuk melakukan perdagangan trading forex itu sendiri ya? Tapi kenapa ya? Kita untuk forex, kripto gitu kan, kita sering lihat ada robotnya, ada yang jual robotnya. Kenapa robot tersebut enggak ada di pasar yang serupa kayak stock exchange? Maksudnya enggak serupa? Maksudnya di perdagangan yang stock exchange sebenarnya mirip. Cuma lebih, resikonya lebih kecil. Nah itu kalau, kenapa kita jarang menemui ada robot perdagangan saham? Jadi kalau di saham itu memang di Indonesia ya, kita ngomong di Indonesia. Kalau di luar gue belum tahu, karena udah enggak ngikutin lagi bursa yang di luar. Kalau di Indonesia itu, kita ada robot itu, robot ya, aplikasi setahu gue ini pakai telegram. Jadi pakai telegram di mana dia akan menghasilkan analisis tools. Jadi nanti kita bisa, untuk saham kita bisa keluar. Tapi untuk transaksi beli atau jualnya, setahu gue itu belum ada. Untuk robot yang langsung. Tapi untuk pending order ada. Jadi misalnya kita analisa nih, kita analisa bahwa harga saham X dia akan turun di titik tertentu. Kita buka pending buy. Kemudian nanti kita akan lepas di harga berapa. Kita setting stop loss-nya untuk mitigasi resiko itu ada. Nah setahu gue itu kita pasang. Berbeda dengan industri forex. Di mana forex ini, EA, Expert Advisor ini, dia memang punya logika. Logika dan algoritma ini bisa melakukan transaksi secara langsung. Jadi transaksi buy dengan jual itu tuh mereka akan otomatis. Kita cukup attach, kita pasang robotnya itu di dalam komputer kita. Karena dia memang jalannya di komputer ya. Sejauh yang gue tahu dan gue pakai memang di komputer. Dia akan running, itu otomatis semuanya. Jadi kita sebagai user, bahkan orang awam sekalipun, itu cukup lihat-lihat aja. Jadi di pantau-pantau aja sama kita. Nah itu, itu udah cukup. Sebenarnya konsepnya sama kayak tadi pending buy dengan pending sell aja. Cuma ada tambahan, dia bisa bantu kita untuk berpikir. Dia bisa berpikir sendiri. Betul. Oke, terus kembali ke tentang robot forex-nya itu. Banyak kita ditawarin skema robot forex yang sebenarnya ujung-ujungnya bukan robotnya yang dijual. Mungkin kalau dari robot forex itu sebuah tools. Tapi ujungnya dari sebuah MLM. Kayak gitu Bang. Bener nggak? Bener. Mungkin Bang Kevin pernah ngerasain juga ya. Pernah ngerasain. Nah, maksudnya itu menimbulkan pertanyaan. Kalau saya sendiri sih jadi timbul pertanyaan. Kenapa kalau misalkan ini robotnya bisa membantu kita trading dan bisa konsisten profit secara konsisten seperti itu. Kenapa harus kita bagikan ke orang, kita dapat referral. Kenapa nggak moda besar aja dimainin sama perusahaannya dipakai konsumsiin sendiri gitu. Itu pertanyaan yang umum banget nih yang biasa saya temuin di kalangan teman-teman. Menurut Bang Kevin kira-kira gimana? Jadi gini ya. Kebetulan punya pengalaman pribadi juga. Gue punya pengalaman pribadi untuk yang industri robot-robot ini ya. Jadi memang gue kenal forex itu kan 2019. Mungkin sedikit intermezzo ya. 2020 tuh gue mulai kenal robot. Dari yang gratis, yang gue bayar, bahkan yang sewa, bahkan yang MLM pun pernah ikut. Sewa ada juga ya Pak? Ada juga. Jadi skema itu macem-macem tergantung developernya. Nah, yang paling menarik dengan orang bahas itu adalah tentang MLM gitu kan. Jadi mereka selalu punya beranggapan, punya pemikiran, kalau MLM itu bisa mengembangkan bisnis forex. Katanya begitu, katanya. Tapi kan yang dijalanin MLM, bukan forexnya kan. Apa mereka bagi hasil atau apa. Menurut gue itu bukan tradingnya. Bukan tradingnya. Jadi, menurut gue pribadi ya, menurut gue pribadi. Kalau memang industri forex yang dikembangin, kenapa enggak dijalankan? Oke, robot itu, kita punya robot nih, perusahaan jual. Perusahaan jual, ya orang itu bisa membangun sendiri. Dengan skema dia misalnya dengan sebagai bisnis owner, sebagai franchise misalnya. Jadi, kayak kita kan banyak di kuliner gitu ya. Kuliner kan ada. Misalnya kita mau jual nasi goreng, ayam goreng, ayam bakar, habis itu pasta. Kita bisa sebagai owner langsung kan. Kenapa hal itu enggak ada? Kenapa malah dikembangin MLM gitu loh. Kalau MLM, berarti kan orang fokus ke MLM-nya. Bukan tradingnya. Jadi, kalau memang menurut gue pribadi, robot yang benar itu adalah, pertama, robot itu mesti dikasih. Karena robot itu ada wujudnya. Walaupun dalam bentuk soft file. Karena dia transaksinya digital. Ya kan? Dia mesti dikasih dan bisa dikembangkan sendiri tanpa harus MLM. Jadi, kalau misalkan kita mau beli robot, maksud dari Bang Kelvin adalah, robot yang benar-benar kita tahu bisa membantu kita trading. Betul. Bukan robot yang cuma kata-kata yang dijual melalui MLM kayak gitu ya maksudnya. Ya itu udah jadi dua bisnis yang berbeda ya kalau menurut Bang Kelvin, antara robot dan bisnis MLM kayak gitu sendiri. Banyak sekali kan itu kita temuin pada orang jualan robot dengan skema MLM kayak gitu. Dan nggak sedikit juga yang ujung-ujungnya itu adalah, mereka bisa ujung-ujungnya beberapa malah tutup atau misalkan hilang. Gimana sih kalau misalkan dari Bang Kelvin, misalkan saya tertarik nih untuk beli robot forex itu. Entah yang MLM atau yang tidak MLM. Nah, bagaimana sih cara membedakan robot yang baik atau yang bagus itu untuk dibeli? Jadi, untuk ngebedain robot-robot itu ya, yang paling penting adalah robot itu kita terima. Robot itu tuh kita pegang. Kenapa perlu kita pegang? Artinya kita full control. Karena ada beberapa robot-robot ini ya, yang MLM ya, dia itu robotnya tuh nggak kita kontrol. Mereka bilang bahwa robot mereka itu nggak dikasih, takutnya dikopi katanya, takut di duplikat. Katanya begitu, padahal itu bisa diproteksi. Kebetulan kan gue juga developer nih, gue tahu cara proteksinya. Itu bisa, bukan hal yang mustahil. Udah ada ya itu proteksinya ya. Jadi, apalagi sekelas korporat gitu kan. Karena kebanyakan MLM itu kan korporatnya gede-gede gitu kan. Itu dari sisi yang penjualan robotnya. Kemudian, tadi apalagi selain MLM? Ya, MLM misalkan, atau nggak beli, ya bagus atau tidaknya robot tersebut. Terus, robot itu pertama dikasih. Yang kedua, robot itu bisa kita interuksi. Jadi, ada, kita naruh duit nih ya, kita naruh duit misalnya ke suatu lembaga. Kalau kita nggak bisa menginterupsi, kita cut di tengah atau apa. Ya, itu gimana kita bisa percaya? Sama kayak kita naik mobil yang autopilot, ya kan? Kita nggak bisa milih itu mobil berhenti. Berarti kan nyawa kita ada di mobil itu kan? Mau dia terjun masuk jurang, kita nggak peduli kan? Nah, tapi kalau misalnya kita bisa interuksi, oke, mobilnya kita shut down, off, selesai. Nah, berarti kan kontrol itu ada di user. Nah, robot-robot yang gue tahu, yang MLM itu, ada yang nggak bisa. Gue nggak tahu yang bisa ada apa nggak, cuma ada yang nggak bisa. Dan gue pernah coba di situ. Jadi, pertama robot itu memang harus kita terima. Yang kedua, kontrol itu ada di kita. Bukan di orang lain atau apa lembaga, apapun itu mereknya. Dua hal itu menurut gue yang menjadi poin penting. Mau dia nanti skemanya ada bagi hasil atau apa, itu terserah. Karena ada juga developer yang memang developer, tapi mereka minta sharing profit ada. Mereka menjalankan MLM-nya, ada juga. Tapi benar, platformnya jelas, ada regulatornya, itu semua jelas. Itu juga bisa. Oke. Jadi, platform dan regulator itu juga merupakan poin penting, ya? Ya, poin penting. Ya, soalnya nggak semua robot itu bisa jalan di semua platform, kayak gitu. Ya, dan mereka biasanya ada alasan juga begini, bahwa mereka sudah kerjasama nih, dengan platform atau broker tertentu. Nah, itu kan ya mungkin bisa seperti itu. Tapi kan dia seenggaknya bisa ngasih trial lah, trial untuk di broker lain. Tapi faktanya kan nggak juga. Untuk perusahaan-perusahaan itu kadang-kadang, kita tidak bisa memilih brokernya. Kita tambahkan, ditunjuk dan kadang-kadang legalitasnya juga belum jelas dari broker itu sebut. Betul. Nah, kalau misalkan dari algoritma sendiri, penting nggak sih kita mengetahui algoritma robotnya itu sendiri? Oke. Jadi, karena ini algoritma itu udah masuk ke teknis ya, ke teknis, algoritma itu penting. Penting banget. Jadi, Kayak algoritma di sini maksudnya dari kayak gaya trading ya? Gaya tradingnya mau pakai metode apa, kayak gitu ya? Metode apa. Jadi, kalau menurut gue pribadi ya, algoritma yang baik lah, ini secara umum ya, karena mungkin kita itu kan belum tentu paham banget nih, tentang detail programmer gitu kan. Programming ya, detail programming. Jadi, algoritma yang baik itu adalah, bagaimana robot ini bisa entry di harga terbaik, dan melepas secukupnya. Secukupnya? Secukupnya. Kenapa? Karena industri trading itu high risk, high return. Nah, ini konsep yang nggak boleh kita lupa nih. Ini mesti kita pegang, high risk, high return. Jadi, dia bisa entry di posisi terbaik, dan lepas di harga secukupnya. Kemudian, bagaimana kalau entry-nya itu salah? Di sana ada mitigasi resiko. Kita bisa dengan, apa namanya, ada fitur, apakah ada stop loss-nya, kemudian ada fungsi untuk menutup semua posisi, jadi seperti force close, kemudian ada fitur trailing stop. Itu trailing stop itu, robot itu misalnya udah profit, target dia misalnya 10 dolar, tapi dia udah jalanin 5 dolar. Nah, 5 dolarnya itu udah di-lock, dipasang stop loss. Jadi, kalau seandainya dia naik 7 dolar, 8 dolar, dia turun, paling mentok itu dia profit, tapi 5 dolar. Nah, itu trailing stop. Itu dia akan ngikutin. Jadi, menurut gue pribadi, algoritma yang baik itu seperti itu. Kenapa? Karena market itu bukan punya kita. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi market. Jadi, bagaimana caranya kita menjaga konsistensi profit kita dengan meminimalisir resiko yang ada. Caranya dengan yang tadi. itulah menurut gue algoritma robot yang baik. Tapi, oke. Untuk algoritma robot nih, ngomongin algoritma robot. Robot yang bagus itu kan, maksudnya, pasar itu kan anomali sekali. Kayak misalkan lagi ada kebijakan COVID atau misalkan kebijakan yang diambil satu negara terhadap apa, mata uang, itu bisa menfluktuasikan harga. Dan itu kadang-kadang bisa tinggi sekali, bisa rendah sekali, bisa turunnya. Nah, itu bagaimana, apakah, bagaimana sih, biasanya robot itu mendeteksi anomali, anomali-anomali tersebut. Jadi, misalkan emang dia lagi crash, market crash, dia bisa aman, begitu dia lagi marketnya lagi all time high, dia bisa ikutan. Kayak gitu. bagaimana sih, Bang, biasanya? Bisa diceritain sedikit. ini pengalaman gue pribadi ya, pengalaman gue pribadi ya. Jadi, kalau gue ngebuat logic itu, memang kita bisa, kita bisa ngebuat, dia mendeteksi news, berita. Berita itu biasa ada di web. Jadi, dari web itu, bisa nanti kita calling. Jadi, kita bisa tahu, bahwa ada high impact, di mana robot itu bisa stop. Atau, dari robot yang kita punya, kita matiin secara sendiri. Tapi kan kalau kayak gitu, nggak otomatis. Nah, itu balik lagi kepada programmernya. Jadi, yang jadi tantangan di sini adalah, memang dari ilmu trading dari orang tersebut. Dan yang tadi gue bilang itu, profit itu secukupnya. Kalau memang profit secukupnya itu, sudah terpenuhi, sudah terpenuhi, ini kan mesin ya, robot itu kan mesin. Pada waktu dia sudah terpenuhi, ya dia akan stop. Jadi, resiko-resiko yang apa, pasar yang volatil, segala macam, dia akan ngerem. Kenapa? Karena robot itu, alat bantu yang menurut gue ya, menurut gue pribadi itu, salah satu alternatif yang baik. Dia bisa stop tanpa mikirin, aduh, sebenarnya masih bisa profit. Nggak pakai emosional. Ah, emosional. Jadi, tantangan tentang anomali market, volatilitas, itu insya Allah bisa dijaga. Dan itu, pengalaman gue pribadi juga nih, sebagai developer dari EA. Ya, berarti balik lagi, ke profil atau manajemen keuangan yang kita lakukan untuk trading ini kayak gimana gitu ya. dan dari si pembuat robotnya. Pembuat robotnya juga. Pembuatnya seperti apa. Yang umum itu, dia pakai metode trading apa sih? Jadi, metode trading itu kan ada banyak. Ada banyak. Kebetulan, kalau gue pribadi, itu pakainya sniper entry, dengan, kalau salah posisi, itu ada martinggle. Martinggle. Iya, jadi martinggle. Dan kalau tekniknya itu macam-macam. Jadi, dia ada yang open terus. Jadi, misalnya dia buka posisi itu, sampai banyak gitu. Bye, 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 bye gitu kan. Sampai posisi habis, ntar ada sinyal yang lain, dia akan buka lagi. Ada juga, yang dia metodenya hedging. Jadi, kalau dia beli satu, kemudian nanti, harganya berubah. Dia akan jual tiga, nanti dia akan beli lagi enam, ntar berkelipatan kayak-kaya gitu. Itu ada metode hedging. Nah, buat metodenya sendiri, sebenarnya banyak. Tapi, yang paling penting adalah, bagaimana kita menentukan posisi entry. Menurut gue ya. Kan, teknik itu banyak. Tapi, kalau kita misalnya beli nih, harganya ini udah murah gitu loh. Misalnya, kita beli euro terhadap USD itu. Satu lot, seribu, misalnya seribu. Itu udah titik terendah, tau-tau harganya naik, kan kita nggak perlu khawatir. Kita cukup jual aja kan. Nah, itu yang gue sebut sebagai sniper entry. Dimana dia titik, sudah terkonfirmasi rendah, dan dia akan naik. Tapi kan market, balik lagi, kita nggak ada yang tahu. Nah, kita butuh mitigasi-mitigasi resiko, dengan teknik-teknik yang tadi. Makanya ada fitur stop loss. Kita mesti naruh tuh. Oh, kalau dia turun lagi, uang seratus, dia turun ke sepuluh poin, dari seratus itu, gue cuma rugi sepuluh dolar, sepuluh persen. Nah, itu kita yang batasin. Nah, itu balik lagi ke emosional, dari kondisi si trader. Kayak gitu. Oke. Kita ngomongin soal robot forex. Berarti kita nggak lepas dengan resiko-resikonya dong. Betul. Kayak kita tahu dong, belakangan ini, ada berita-berita tentang robot forex, sebut saja namanya sunton. Ya, soalnya sudah, sudah, sudah blackout. jadi sunton gitu kan, atau misalkan mark AI. Nah, itu gimana bang? Coba boleh dijelasin sedikit nggak bang, soal itu kasus-kasus itu? Jadi, kebetulan ini kan sebut merek ya. Jadi, apa yang gue, kebetulan gue juga nggak ikut nih, kepada dua platform itu. jadi, yang sunton, baik yang mark AI, yang gue tahu ya, ini yang gue tahu, kalau mark AI itu, dia itu tipikalnya, kita entry sendiri, nanti kita lepas sendiri. Jadi, itu ada di user. Balik lagi nih, brokernya itu, kalau nggak salah, kalau nggak salah, nggak teregulasi, atau nggak, nggak jelas pakai broker apa. Kalau nggak salah ya. Jadi, pada waktu mereka transaksi itu, mereka itu, buy apa sell gitu ya. Nah, kemudian harga itu tuh berubah. Berubah signifikan. Dimana, pada waktu perubahan signifikan itu, teman-teman dari user ini tuh, MC semuanya, loss. Pada waktu loss, yaudah nggak bisa apa-apa. Tapi, dari lembaga si sunton ini ya, mereka cukup bilang, ya itu kondisi market, volatil. Nah, itu lagi. Terus kabur. Terus ya, kita nggak tahu kemana kan. Nah, itu buat kasus yang sunton nih, dari trading. Kalau yang mark AI ini, kalau nggak salah juga nih, kalau nggak salah, dia itu kan basisnya web ya. Jadi, webnya itu kalau nggak salah error. Dia error, kemudian nggak bisa diakses, yaudah hilang gitu aja. Nah, dari kedua hal ini, kedua kondisi ini, itu sebenarnya, mereka tuh sama aja. Mau mereka bilang, forex, crypto, robot, kemudian, apapun yang mereka tawarkan, itu kuncinya cuma satu. Penawaran yang mereka kasih tuh, wajar apa nggak? Karena setahu gue, pada waktu mereka menawarkan tuh, iming-iming profitnya tuh besar. kemudian, ada yang tadi, referal-referal yang MLM itu, mungkin bisa jalan. Mungkin ya, karena gue kan nggak ikutan. Mungkin ada MLM-nya juga. Jadi, yang menjanjikan profit besar, balik lagi, semakin besar, risknya semakin besar. Itu dua, dua hal yang, pasti beriringan. High risk, high return. High risk, high return. Udah, udah high risk, high return, badan usahanya, atau si, brokernya, itu juga nggak jelas. Yaudah, wassalam. Nah, Bang Kelvin kan, udah berpengalaman nih, dalam trading forex. Dengan robot, maupun dengan sebelum dengar robot, pasti udah berpengalaman juga, main trading forex manual. Nah, itu biasanya, profit yang wajar, didapetin dalam satu hari. Itu biasanya berapa sih Bang? Atau misalkan kita sebut satu bulan? Untuk trading gitu ya, untuk trading, itu sebenarnya balik lagi nih, balik lagi kepada profile dari trader. Berapa, berapa mampu sih mereka untuk menghadapi market gitu kan? Nah, kalau gue pribadi ya, gue pribadi, itu rekor sampai detik ini, sehari itu paling gede 10%. Satu hari? Satu hari itu 10%. Dan itu, dengan ekuitas ya, itu ekuitas sekitar 2 ribuan. Itu per hari. Itu per hari. 10%, paling gede. Ini kita mau paling gede. Paling gede. Paling gede, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang yang menjanjikan, kayak, bombaste banget dengan robot, ya gue pribadi agak ragu gitu loh. Tapi kalau manual mungkin. Kenapa? Karena gue punya teman, teman ya sama-sama trader, dia modalnya 100 dolar, 100 dolar, itu bisa jadi 100 ribu dalam waktu sebulan. Satu bulan, 100 ribu? Satu bulan. Ada juga, jadi itu dolar ya, 100 ribu dolar. Dari 100 dolar itu sekitar 1,5 juta ya. Nah, ada juga teman, dia modalnya sekitar 500 ribu sampai 1 juta sehari. Dia memang taruh segitu, ya, taruh segitu. Dan dia perharinya tuh bisa, dapat return saldonya dia yang tadi tuh, 5 juta sampai 10 juta. Itu teman-teman trader. Itu yang, benar-benar, gue tahu nih, dua orang itu. Itu dua orang, dua orang yang berbeda. Nah, kalau gue pribadi, memang bukan full-time trader. Mereka hampir, yang satu itu full-time trader, yang satu masih ada jobnya dia. Kebetulan, kalau gue kan memang bukan yang, dan belum full-time trader, jadi gue memang fokus kepada mitigasi resikonya dulu. Jadi, kalau gue pribadi, yang menjaga konsistensi profit. Kalau normal, menurut gue ya, 10 sampai 20 persen pun juga udah tinggi. Sebulan ya. Buat gue pribadi nih. Tapi beberapa orang kan ada yang ngerasa kurang. Nah, itu balik lagi ke profile, masing-masing investor atau usernya. Iya. Kadang-kadang sekarang, apalagi di kalangan informasi semua bisa dilihat kan, kita bisa lihat, oh, obligasi return-nya 7 persen. Iya. Pertahun. Pertahun. Pertahun ya. Begitu disodorin nih, robot forex gitu kan. Iya. Kita bisa 20 persen, satu bulan. Satu. Langsung. Langsung. Pada bergerombol pasti ke sana. Langsung, tanpa pikir panjang, uang dingin, uang panas masuk juga. Dan yang lebih konyol, mereka kadang ada yang minjem. Bener. Itu lebih konyol lagi, mereka minjem. Jadi, pemahaman high risk, high return-nya hilang gitu loh. Resikonya hilang. Yang diinget return-nya aja. Yang diinget return-nya aja. Nah, itu yang bahaya. Bang Kelvin kan sekarang bergerak di expert, di EA Advisor juga. Expert EA Advisor. Bagaimana sih soal legalitas perusahaan robot forex ini? Kalau misalkan kita lihat di berita beberapa minggu lalu, itu kan ada berita tentang Mbak Pepti menutup sekitar 29 perusahaan robot forex ilegal. Nah, menurut Bang Kelvin ini gimana? Dan bagaimana industri ini ke depannya? Jadi, buat legalitas dari robot ya, legalitas dari robot, sebenarnya, kalau robot forex sendiri kan tadi udah dibahas ini tentang algoritma, tentang IT, tentang komputer. Selama industri-nya ini jelas, industri-nya bahwa dia fokus kepada robotnya, itu nggak ada masalah. Ya, jadi artinya memang dia, ya perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi ini, software. Yang menjadi masalah, pada waktu mereka menjual robot, atau menawarkan robot, pelangkong, mereka mengiming-imingi pasti profit. Itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena pada waktu kita mau menghimpun dana, kita mau mengelola dana investasi, itu butuh ada MI, manajer investasi. Kemudian butuh izin OJK, karena menghimpun dana masyarakat. Kemudian perizinan lainnya juga perlu dilengkapin. Nah, sementara Bapak T menutup, akun-akun yang tadi, kan ditutup tuh. Akun-akun yang tadi itu, belum tentu, ilegal. Jadi, kayak yang kita tahu, bahwa memang broker ya, kita sebut broker, broker, broker itu ada yang di luar, ada yang internasional, ada yang lokal. Nah, broker luar ini kan, dia tidak membangun izin di Indonesia, tapi mereka sudah punya izin di negaranya. Karena mereka belum ada izin di Indonesia, Indonesia tuh melihat sesuatu yang ilegal. Padahal legal, dari kacamata mereka. Ya, karena mereka sudah ada regulatornya, gitu loh. Sebagai pelaku usaha ya, dengan mereka bisa jalankan usaha, tanpa harus memperoleh perizinan, karena mereka memang sudah punya izin ya. Kenapa enggak? Kan begitu. Jadi, kalau kadang kita lihat tuh, yang di blok itu kan website-nya. Iya, website-nya. Website-nya di blok. Tapi, brokernya masih jalan nggak? Jalan. Dan bisa diaksesnya malah pakai VPN. Ah, nggak ada pakai VPN. Atau mereka ganti-ganti. Ganti-ganti website. Domain. Iya. Itu karena ya mereka, mereka memang legal, dari regulator yang mereka punya. Dan kalau mau ngecek nih, misalnya Cominfo ngeblok, gitu kan, kita nggak usah jauh-jauh. Kita cek aja bursa kita, IDX. Coba ratingnya berapa. Maksudnya kita jangan, itu kan kita melihat orang lain, negara luar. Coba negara luar melihat kita. Apakah kita sebagus itu, ratingnya memenuhi standar internasional, apakah dengan kapasitas-kapasitasnya, apakah kita sudah sesuai juga. Mungkin belum tentu. Mungkin mereka menganggap kita, yang dari Indonesia itu scam. Dari kacamata mereka. Gitu loh. Jadi, istilah illegal atau legal itu, sebenarnya tergantung persepsinya. Nggak bisa dibilang ilegal, nggak bisa dibilang legal juga. Dari kacamata Indonesia, iya benar, ilegal. Karena belum ada ijir. Dari kacamata mereka, mereka legal. Jadi, sebagai investor atau trader, kita mesti cermat juga di hal-hal yang, hal-hal yang mungkin bukan teknik tradingnya, tapi kan itu adalah wadah yang menampung uang kita. Kita mesti cermat juga. Dan, mungkin dibilang tidak legal, karena uang sebut, taruh di broker luar negeri juga. Iya. Luar negeri. Jadi, kadang-kadang, jadi abu-abu itu wilayahnya. Orang jadi ragu, kan. Jadi ragu juga. Padahal belum tentu, nggak benar. Padahal belum tentu, nggak benar. Nah, Bang Kelvin, sekarang, tadi Bang Kelvin sempat, sebut-sebut soal kripto. Kripto itu satu, perdagangan juga, yang bisa diperdagangkan juga, di internet, itu juga, hype-nya sedang tinggi sekali. Forex, kalau misalkan kita tahu, Forex itu sudah sangat lama, sedangkan kripto ini, ya masih satu dekade ini lah. Kita juga sering lihat, ada robot Forex, ada robot kripto. Nah, itu kira-kira bedanya di mana ya Bang, kalau misalkan perdagangan di robot Forex, dan di robot kripto? Jadi, mungkin, soal kripto dulu ya. Jadi, kripto ini kan memang, gue pribadi nggak mendalami kripto. Jadi, kripto itu setahu gue, memang bisa di mining, ya, bisa di mining, dan mereka bisa ditradingkan. Untuk miningnya, jujur, gue nggak mengikuti ke daerah sana, tapi untuk tradingnya, gue masih ada pemahaman. Jadi, ada beberapa platform, ini gue tahu pun juga dari industri Forex ya. Jadi, di Forex itu kan ada broker. Kita untuk masuk ke pasar Forex ini, Forex market ini kan butuh broker. Broker itu, ada yang menyediakan, instrumen, kripto. Kita ambil contoh, misalnya yang sekarang nge-hitskan, ada Bitcoin ya. Jadi, Bitcoin itu nanti akan dipasangkan dengan mata uang. Misalnya, USD. Jadi, BTC, USD. Nah, bagaimana konsep perdagangannya? Sama aja. Jadi, dengan trading itu sama aja. Lalu, bagaimana dengan algoritmennya? Sama juga. Sama juga dengan algoritma yang tadi, gue sampaikan di mana bahwa, dalam transaksinya si, jual-beli ini, jual-beli pair ini ya, Bitcoin, misalnya kripto ini, dia akan ada buy, akan ada sell. Di mana kita perlu tahu, posisi entry terbaik, dan melepas di harga yang cukup. Cuman, untuk hitung-hitungannya, ibaratnya tuh, kita butuh tahu, terkait dengan pergerakan dia, kemudian terkait dengan margin, kemudian leverage, kemudian posisi harga, termasuk modal, kira-kira berapa sih modal minimum yang baik, gitu kan. Nah, itu semua, butuh hitungannya sendiri. Kenapa demikian? Karena dalam pair-pair yang ada, di dunia keuangan ini tuh, itu semua punya karakter. Punya karakter. Jadi, kalau kita ngeliat, misalnya, kripto, kripto tuh karakternya sendiri, ya kan. Kita beralih nih, ke komoditas. Komoditas misalnya emas, atau, XAU, XAU, bener, XAU, USD. Itu juga punya karakternya sendiri. Kemudian kita berahir lagi ke mata uang. Ke mata uang, misalnya, Euro, USD. Dia punya karakter. Ada USD, CAD, ada posturing, ada yang mereka punya karakternya masing-masing. Nah, dari karakter-karakter ini, mereka akan membentuk pergerakan. Pergerakan, dimana pergerakannya itu menentukan volatilitas dari si komoditasnya. Jadi, dia bisa tiba-tiba dia loncat, atau dia cenderung stabil, atau dia hanya bergerak pada saat news, atau dia yang apa namanya, dengan metode tertentu, dia bisa cocok, tapi dengan metode yang lain, kurang cocok. Jadi, metode satu, di pair satu cocok, metode dua, di pair satu belum tentu cocok. Tapi bisa jadi di pair yang ketiga cocok. Nah, itu cuma punya karakter. Nah, karakter-karakternya itulah yang kita perlukan untuk di-reset dan di-pelajarin. Nah, untuk robotnya sendiri, kan tadi, crypto dengan si forex ini, memang robot yang baik itu yang ada risetnya, kemudian ada pengembangannya, ada trialnya, dan untuk trial itu sendiri ya, pengalaman dari gue sendiri ya, sebagai developer, itu memang gak bisa kita tentukan dengan, oh sehari dua hari dia jalan. Oh, gak bisa. Kenapa? Karena kita dalam periode waktu, time cycle, itu punya news, kemudian punya pergerakan yang beda-beda. Jadi, kalau kita bisa ngeliat, dalam satu bulan, itu pasti ada berita-berita yang berulang, kayak NFP lah misalnya, yang paling hits di dunia forex ini ya, di industri trading, itu kalau kita lihat sehari dua hari, oke aman, kita lihat nih, itu kan dalam hitungan hari. Kemudian, dalam lintas bulan, oh, dia dalam periode lintas bulan, NFP-nya aman, dia bisa lewat, lolos gitu kan, NFP. Nah, setelah lintas bulan, kita perlu tahu lintas tahun. Jadi, misalnya Desember menuju Januari. Kenapa kayak gitu? Karena dalam periode lintas tahun, kayak kita misalnya, harga rumah, harga rumah tahun ini 10 juta. Tahun depan tiba-tiba naik, jadi 30 juta. Kan ada loncatan tuh. Minggu depan harga naik. Minggu depan harga naik. Nah, sementara, itu minggu depan. Lintas tahun itu kan lebih gede. Betul. Gapnya. Jadi, pada waktu terjadi lintas tahun, lonjakan harga itu akan lebih signifikan. Jadi, kenapa kita butuh performa time cycle? Setelah lintas tahun, kita butuh tahu performa selama genap satu tahun. Jadi, lintas tahun itu belum tentu satu tahun. Bisa jadi, kayak misalnya kita mulai start dari bulan Juni. Genap satu tahun. Itu kan di bulan Juni tahun depan. Kayak gitu kan ya. Nah, setelah lintas bulan, kemudian lintas tahun, kemudian genap satu tahun, ada lagi yang paling penting. Di saat US election. US election. US election. Jadi, kalau di kedepannya nanti ya, itu kalau nggak salah di tahun 2024, bulan November. Jadi, kalau ada sekarang nih robot nih, robot, yang dia bisa running. Ini kenapa gue bilang running? Karena memang robot itu perlu, perlu di apa? di cek performanya gimana. Di uji. Perlu di uji, perlu di tes. Itu kalau dia lewat, US election ini, itu bisa gue confirm bahwa memang dia udah stabil. Jadi, kenapa gue pribadi pun juga sebagai developer, gue menunggu-nunggu momen itu. Itu masa-masa UST paling tidak stabil itu kan, soalnya. Bukan. Paling volatile. Paling volatile. Volatilitasnya paling tinggi itu di US election. Sejauh pengalaman gue ya. Mungkin ada, kayak misalnya ada, ada berita-berita yang lain, high impact, itu pun juga menyebabkan volatilitas tinggi. Tapi, salah satu yang menjadi concern gue itu yang US election. Dan itu, gue bilang robotnya mesti running. Baru kita tahu performanya. Dan ada beberapa robot juga nih, baik, gue nggak tahu ya kalau crypto ya, tapi, kalau robot trading di forex, itu setahu gue ada yang pada waktu election itu dimatikan. Ada juga. Nah, kalau gue sebagai developer, ke depannya, kalaupun nanti ada US election, karena itu adalah pengalaman baru, itu pasti seluruh klien akan gue suruh off. Tapi, performa dari produk yang kita punya akan terus running. Untuk testing. Untuk testing. Jadi, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya si robot ini tuh menghadapi market. Dari situ pula, kita bisa tahu bahwa posisi yang dia masuk, posisi yang dia masuk itu benar-benar yang sudah terkonfirmasi. Terkonfirmasi, baik dari sisi market fundamental, kemudian dari sisi teknikal, semuanya tuh sudah menjadi algoritma yang bisa di-accept lah, bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Dan bisa reliability-tasnya kita pakai untuk ke depannya. Oke, tapi berarti balik lagi ke yang tadi, crypto, itu sebenarnya konsepnya sama ya kalau crypto itu. Sama juga kan, per perdagangannya sama juga, USD, USD kripto, USD bitcoin, atau USD ethereum gitu kan. Itu sebenarnya sama. Cuma, tadi poin menarik dari Bang Kelvin, itu kan berarti karakternya emang beda-beda. Betul. Nah, kalau misalkan kita bisa menguasai satu karakter dari pair, gitu kan, kita bisa, mau pair yang mana, pokoknya yang kita menguasai, kita bisa menecuan dari situ. Betul. Jadi, kalau gue pribadi ya, gue pribadi memang sekarang ini, dulu, 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 dulu memang semua tuh, gaduh-gaduh tuh, mau pair, apa, posterling, kemudian yen, mau euro, itu semua digarap. Jadi, yang aneh-aneh pun kadang dicoba. Iya. Tapi, semakin berjalannya waktu ya, untuk sekarang, gue mau coba fokus kepada gold, kepada emas. Karena, kalau crypto itu kan baru, ya kan. Jadi, kalau gold ini kan, emang dari zaman dulu nih, udah ada yang namanya emas kan. Nah, gue pengen fokus ke situ. Kalau gue pribadi ya. Dan gue lihat pergerakannya, dengan mata uang, ya, gold itu salah satu yang cukup volatil lah ya, cukup volatil. Karena, yang lebih volatil kan banyak, crypto pun juga volatil. Iya, sangat volatil. Sangat volatil ya. Oke, menarik sekali Bang, pembicaraannya. Sayang, waktunya udah mau habis. Tapi, tadi tuh kita sempat ngobrol-ngobrol juga kan, sebelum ini, Bang Garethin sempat ngungkit-ngungkit, kalau masalah trading forex ini, sebenarnya syariah atau enggak? Ada forex syariah. Mungkin ini satu topik menarik juga gitu kan, kita bisa bahas di sesi berikutnya nih. Tentang syariah. Tentang, sebenarnya forex itu, tentang trendsnya, dan trivia-trivianya itu, kayak forex syariah itu, kayak gimana sih? Boleh. Cuma sayang, waktu kita udah habis nih Bang. Menarik sekali nih Bang, pembicaranya hari ini. Terima kasih semuanya, sudah mendengarkan kita, dalam podcast episode 2, tentang forex kita, di Club Cuan hari ini. Semoga bermanfaat, untuk kalian semua. Jangan lupa untuk, ikut episode kita berikutnya, kita akan membahas, trivia-trivia tentang forex. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton